Anggaran pertahanan, yang diajukan Kementerian Pertahanan untuk tahun 2024 mungkin akan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Meski pagu anggaran yang tersedia tak mencapai setengahnya, Kemenhan ajukan anggaran 350 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2024. Dengan pagu sebesar itu, diakui sulit bisa mencapai esensi kekuatan minimum alutsista. Jumlah itu diperkirakan mencapai 3 kali lipat dari anggaran Kemenhan sebelumnya di tahun 2023. Dengan kondisi itu, pemenuhan kebutuhan pokok minimum alat utama sistem persenjataan atau minimum essential force yang ditargetkan tuntas pada 2024 semakin jauh dari harapan. Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi IDPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Selain pengajuan anggaran 2024, rapat juga membahas tentang Rencana Kerja Kementerian Pertahanan 2024, realisasi anggaran tahun 2023, serta isu aktual di antaranya soal Papua. Muhammad Herindra menjelaskan, pihaknya mengajukan anggaran berdasarkan rencana kebutuhan sebesar 350 triliun rupiah. Sejumlah dana itu akan dibagi untuk Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, akan tetapi, dari pengajuan itu, hanya sekitar 40% yang akan diberikan. Sebab, pagu indikatif anggaran pertahanan yang dikeluarkan sekitar 123 triliun rupiah. Dengan pagu anggaran tersebut, Herindra tidak memungkiri bahwa pemenuhan kebutuhan pokok minimum alat utama sistem persenjataan, alutsista, atau minimum essential force, MEF, sulit untuk diwujudkan. Berdasarkan rencana awal, MEF harus terpenuhi 100% pada 2024, mengacu data yang dipaparkan dalam rapat pimpinan TNI 2023, Februari lalu, capaian MEF dari 3 matra TNI adalah 65,06%. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, CIDE, Anton Ali Abbas, melihat, pengajuan anggaran yang jauh lebih tinggi ketimbang pagu anggaran tahun sebelumnya merupakan upaya kemenhan untuk mengubah pagu indikatif yang sudah ditetapkan. Melalui hal itu, diharapkan pagu anggaran masih bisa berubah setelah diusulkan melalui DPR. Menurut Anton, pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah jelas masih kurang untuk membangun kekuatan pertahanan yang optimal. Akan tetapi, tidak mudah bagi pemerintah untuk memenuhi semua anggaran pertahanan karena harus membagi perhatian dengan bidang lain. Selain itu, sektor pertahanan juga terlihat tetap menjadi prioritas pemerintah. Alokasi anggaran pertahanan 2024 adalah yang terbesar kedua setelah anggaran PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, artinya, di tengah keterbatasan sumber daya yang ada, Presiden Joko Widodo masih tetap mengutamakan sektor pertahanan, kata Anton. Tata ulang rencana pembangunan kekuatan pertahanan itu juga hendaknya dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 sampai tahun 2045 yang kini sedang disusun pemerintah. Hal itu penting agar berbagai tahapan yang direncanakan bisa dipersiapkan secara lebih baik. Terkait dengan pemenuhan target MEF, Anton tidak memungkiri bahwa keterbatasan anggaran bakal memperkuat dugaan bahwa pencapaian target MEF 100% pada 2024 akan meleset. Ia pun mengusulkan agar pemerintah menyusun ulang rencana pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang. Rencana dimaksud dibuat dengan mempertimbangkan ancaman keamanan di masa depan serta perkembangan dan dinamika lingkungan strategis. Ada tiga tahapan dalam mewujudkan renstra MEF, tahap 1, tahun 2010 sampai tahun 2014, tahap 2, tahun 2015 sampai tahun 2019, dan tahap 3, tahun 2020 sampai tahun 2024, jadi sesungguhnya tahun ini kita berada dalam renstra tahap ketiga. Sebuah kajian yang dibuat oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Kahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 berjudul, Analisa Ringkas Cepat, ARC, Anggaran Pertahanan Indonesia di sini memberi jawaban sejauh apa MEF itu telah terlaksana, yaitu Pertama, pencapaian MEF tahap 2, tahun 2014 sampai tahun 2019, masing-masing matra berturut-turut TNI AD 75%, TNI AL 62% dan TNI AU 44%. Kedua, penyediaan anggaran belanja untuk pertahanan TNI BEKUM teralokasi sebesar 1,5% dari GDP, syarat minimal yang diarahkan dalam buku putih MEF. Ketiga, meningkatkan peranan industri dalam negeri guna meningkatkan riset, uji coba, produksi mandiri berbagai sektor industri pertahanan. Keempat, meningkatkan kepedulian pada matra TNI AU pada MEF tahap 3 karena rendahnya serapan dana pertahanan pada 2 MEF terakhir. Masih berdasarkan sumber tersebut memberi arahan sejauh apa target yang harus dicapai TNI dalam mewujudkan MEF tahap 3 pada 2024. Ternyata masih banyak PR yang harus dilaksankan secara kolektif oleh rakyat Indonesia, DPRI, Kementerian Terkait, Mabes TNI dan tentu saja Pemerintah Republik Indonesia. Kita ambil dua contoh saja. Pada matra TNI AD misalnya, sebelum MEF, katanya, ada 67 pesawat terbang. Pada MEF 2 sudah ada 104 unit, pada MEF 3 harusnya 224 unit, padahal menurut postur ideal jumlah yang diperlukan adalah 1224 unit. Pada matra TNI AU, sebelum MEF hanya ada 20 unit penangkis serangan udara, terlepas dari apa jenisnya disebutkan pada MEF 3 harusnya sudah ada 64 unit baterai penangkis serangan udara dari 96 unit baterai yang dibutuhkan dalam postur MEF. Guna memenuhi renstra MEF 1 dan 2 selama ini, pemerintah memang telah menyikapi dengan sangat dilematis. Satu sisi berusaha menyokong strategi MEF tapi seadanya dengan alokasi anggaran tidak sampai 1% dari GDP karena berbagai pertimbangan, diantaranya proyek skala prioritas.